Belajarlah menyederhanakan keinginanmu, karena itu akan membawamu satu tingkat jauh lebih mudah untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan di channel Keluarga Bunai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat hari Selasa Ceria, wah mudah-mudahan hati dompet masih ceria ya. Masih awal bulan gitu ya, mudah-mudahan masih ceria. Sampai nanti pokoknya akhir bulan senantiasa ceria nih, baik hati maupun dompet. Senin, ngangenin, selasa, ceria, rabu, apa ya nanti aja lah dipikirin ya. Oke di pemusaha kabar untuk hari ini, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan semangat ya. Untuk menyambut hari-hari yang sudah ditentukan Allah, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan. Untuk vlog hari ini, kembali ke pengaturan keuangan. Hari ini ada yang mendem Bunai, yaitu ibu dari dua orang anak dengan gajinya Rp 1.200.000. Ongkos suaminya Rp 200.000.000. Jadi si istri ini diberikan uang Rp 1.000.000 untuk mengurus seluruh kebutuhan rumah. Nah kira-kira cukup gak nih? Ya kalau kita sering denger kan ada bahasa ya, cukup gak cukup dicukup-cukupin. Bener banget mams, karena sebenernya kadang-kadang gak mencukupkan itu adalah kebiasaan dan keinginan kita. Contoh nih misalnya, saya biasa makan itu dengan dua lauk. Nasi, sayur, dan lauk. Nah kebiasaan tersebut akan mendorong kita menjadi sebuah keinginan. Jadi gak enak aja gitu kalau makan nasi cuma satu lauk misalnya. Atau makan nasi cuma pakai sayur doang gitu ya. Oke deh, untuk sebelum masuk ke anggaran, Bunai ada saran dulu nih. Ya sekali lagi, banyak atau sedikit adalah sebuah perasaan. Kalau kita tanya sama orang yang gajinya mungkin di bawah 1 juta, pasti akan milik banyak Bunai. Nah sebaliknya, kalau misalnya kita tanya sama teman-teman yang mungkin gaji di atas 1 juta, pasti akan jawabnya sedikit banget dan kurang. Balik lagi, sebenernya gaji itu bisa besar atau bisa sedikit itu tergantung tanggungannya. Oke deh, ini yang pertama adalah belanjakan atau beli seluruh kebutuhan inti dulu. Bunai sangat sarankan bagi teman-teman yang merasa gajinya pas-pasan tidak membeli seluruh kebutuhan pada satu waktu. Balik lagi ya, ini gaji pas-pasan loh ya, bukan anggaran pas-pasan. Bedanya apa? Kalau gaji pas-pasan, memang gajinya hanya mampu membiayai kebutuhan. Kalau anggaran pas-pasan, anggarannya sudah dipaskan untuk seluruh pos-pos yang sudah disediakan. Jadi berbeda. Nah, jadi belanjakan dulu memang kebutuhan inti. Di sini bunai anggap yang inti itu seperti beras dan pulsa handphone. Oke? Nah, yang kedua bunai juga menyarankan, aduh mohon maaf beli bed gitu ya, mulai deh usaha tanpa modal. Misalnya menawarkan jasa bersih-bersih karena anaknya juga sudah besar di usia 10 tahun dan 7 tahun. Atau membantu dagangan orang lain dengan sistem komisi ya. Balik lagi, kalau gajinya pas-pasan, bunai nggak sarankan berdagang yang menggunakan modal. Karena kondisinya lagi pas-pasan, jadi kita berusaha untuk meminimkan pengeluaran atau kalau kita mau berdagang dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Sekali lagi, bisa misalnya dengan bersih-bersih atau membantu dagangan orang lain dengan komisi. Dan please banget, jangan mudah tergiur apapun pada kondisi yang lagi pas-pasan alias menghutang untuk modal. Balik lagi, mohon maaf sekali lagi, beda kan antara berani sama nekat. Berani itu, kita ketika mencoba, udah latihan, udah punya pemikiran yang panjang. Tapi kalau nekat, ya udah ambil aja lah bodo amatan gitu ya. Nanti yang nyebur-nyebur sekalian. Jangan ya mams, cukup deh, masalah kita sampai di ekonomi dulu aja. Jangan menambah masalah dengan memikirkan hutang lagi seperti itu. Mohon maaf nih ya mams ya, kalau agak-agak ngegas gitu. Soalnya bunai tuh banyak banget kalau yang nge-DM. Iya bunai, saya coba-coba untuk usaha, ujung-ujungnya kelibet, ujung-ujungnya ketipu. Aduh please banget deh, sedih denger ya mams, sedih banget. Ya memang sih niatnya udah baik ya untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi ya sekali lagi, niat baik, caranya harus baik. Oke kapan-kapan kita bahas masalah niat ya. Nah yang ketiga, yaitu menanam dengan media sederhana. Bisa menanam toge, kangkung, atau misalnya cabai. Bunai tuh sering banget loh ngeliatin temen-temen yang daily vlog. Apa manen kangkung, manen kemangi, iya masya Allah gitu. Jangan tanya caranya sama bunai ya. Serius bunai gak bisa nanam. Bahkan beberapa kali nanam tuh meninggal aja tuh tanemannya gitu. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Gak tau kenapa, kayaknya kaget ngeliat muka bunai kepot apa gimana tuh. Bercanda ya mams, tapi serius. Bunai tuh kalau nanam gak tau kenapa, gak bersemi aja tuh tanemannya. Allahu'ala mungkin bunai yang ilmunya belum cukup. Next kapan-kapan boleh lah bunai belajar lagi. Oke jadi ayo maksimalkan yang kita bisa. Ayo jangan menyerah sama keadaan. Jangan apa ya, jangan diatur sama keadaan. Kita harus tetap menjadi pengendali keadaan. Oke saat ini kita kurang. Oke saat ini kita gak mampu berdagang. Oke apa yang bisa nih? Nanam dengan media yang sederhana lumayan loh. Ya misalnya toge-nya nanti panen. Bisa dibuat sayur, kangkung, atau cabai-nya. Dan yang terakhir saran bunai adalah memasak dengan satu jenis masakan. Mau tidak mau ya. Karena gak ada pilihan untuk saat ini. Perbanyak sayur plus protein nabati. Ya sejatinya sekali lagi makanan adalah wasilah kita untuk sehat. Hakikatnya Allah yang menyehatkan, Allah yang memudahkan. Jadi meminta sama Allah meskipun makanan yang sederhana. Tapi berkah Allah akan jadi luar biasa kalau kita bersyukur. Seelah bunai, kultum lagi. Mohon maaf ya moms ya. Bukan kultum ini mah cuma berbagi. Oke deh itu aja untuk saran dari bunai ya. Kita masuk langsung ke anggaran. Anggaran 1 juta rupiah. Langsung belikan beras. Bunai tanya butuhnya 15 kilo. Berarti ambillah rata-rata beras antara 8.000 sampai 8.500 gitu ya. Beras 15 kilo, 120 ribu. Langsung belikan pulsa handphone 50 ribu rupiah. Sisa gaji 830 ribu rupiah. Pakai karet gelang. Pisahkan menjadi 4 bagian. Kenapa? Karena ini gajinya lagi pas-pasan. Jadi kalau kita langsung berpikir dalam 1 bulan. Itu bunai yakin takutnya akan stress dan berat gitu. Tapi kalau kita berpikir setiap minggu. Ya minimal di Sabtu minggu itu kita mereleksasikan anggaran kita. Mereleksasikan diri kita bahwa oke. Anggarannya aku cuma mikirin anggaran ini cukup kok 1 minggu. Gak yang mikir ini cukup gak ya 1 bulan. Cukup gak ya 1 bulan. Takutnya kelamaan. Kayak gitu ya moms ya. Jadi kalau saran bunai bagi yang ngerasa gajinya pas-pasan pakai karet gelang. Kalau untuk pakai dompet anggaran boleh gak bunai? Boleh. Tapi khawatirnya. Tadi yang bunai bilang. Slice-nya gak banyak yang keisi. Nanti sedih. Kalau bunai sih lebih praktisnya. Sisa gaji langsung dibagi 4. Nah ini untuk komponennya. Yaitu sayuran 80 ribu rupiah. Kebutuhan dapur 40 ribu rupiah. Jajan anak 15 ribu rupiah. Yaitu 10 ribu untuk yang kakak 10 tahun, 5 ribu untuk yang si adik usia 7 tahun. Harus bisa ya moms ya. Karena memang kondisinya ini memaksa kita untuk bisa. Nanti di akhir video bunai akan kasih contoh menu untuk yang 80 ribu 1 minggu. Jadi disini 830 ribu dikurangin 135 ribu dikali 4 yaitu 540 ribu. Sisanya 290 ribu rupiah. Nah sisa dana yang 290 ribu rupiah ini. Bisa dianggarkan untuk listrik 100 ribu rupiah. Kalau saran bunai jangan beli listrik langsung 100 ribu ya. Kalau yang token. Karena pengalaman pribadi bunai itu lebih boros malah. Nah yang kedua untuk menabung 70 ribu rupiah. Takut-takut kalau misalnya ada apa-apa. Dan disini dana darurat 50 ribu rupiah. Kalau untuk beli gas atau misalnya ada yang kurang. Itu bisa dari situ ya. Sedekah 30 ribu rupiah. Monggo bebas banyak banget kok. Sedekah-sedekah yang terjangkau tapi pahalanya bisa menjadi jariah atau tetap pengalir. Bunai sering bahas di video-video bunai sebelumnya. Dan disini bunai tetap sarankan untuk menyediakan tabungan pendidikan. Jangan fikir sedikitnya ya. Tapi fikir presentasenya. Sedekahnya orang 50 ribu dengan yang punya keluasan uang 1 juta dengan yang 1 miliar itu pasti berbeda dong. Karena Allah sesungguhnya kan memang gak liat jumlahnya. Tapi liat presentase dan sungguh-sungguhnya kita sebenarnya seperti itu. Jadi kita sediakan tabungan pendidikan gitu ya. Setidaknya minimal kita memang mengusahakan yang terbaik untuk anak. Disini bunai anggarkan masing-masing anak 15 ribu rupiah. Jangan difikirin 15 ribu rupiahnya. Insya Allah Allah yang cukupkan. Setidaknya di tengah keterbatasan kita, kita tetap bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Oke dan disini ada sisa 10 ribu monggo bebas dinikmati sama-sama. Bisa bikin es buah bareng-bareng dengan sederhana. Mungkin hanya dengan menggunakan papaya. Dengan apa namanya susu kental manis dicampur gula. Oh enak juga kok. Atau mau bikin seblak. Wah enak juga. Pokoknya selalu mencari hikmah di balik ujian. Oke dan terakhir ini adalah contoh untuk menu satu minggu. Yang senin, tahu katsu dan rumis labu siam. Tahu katsu tuh tahu diiris-iris terus cuma digoreng pakai tepung terigu plus panir. Itu rasanya enak banget loh. Dan yang kedua ada sop bakso. Disini ada mie plus tempe kriuk. Ada sayur asem plus terong balado. Opor tahu plus tempe. Telur dadar plus tumis toge. Tumis sawi plus jamur crispy. Bunai yakin gak mudah. Tapi sekali lagi ya ketika Allah memberikan ujian pada seorang hamba. Insya Allah hamba itu akan diberikan kekuatan lebih oleh Allah dari siapapun. Tetap semangat ya peluk jauh dari Bunai. Dan kalau misalnya untuk gas bisa diambil dari dana darurat. Oke itu aja untuk vlog hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bunai mau ucapin makasih banyak untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bunai. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan yang baru bergabung jika berkenan hayu yuk langsung tekan tombol merah dan lonceng notifikasi. Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wr Wb